Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana banyak rekan-rekan kita sedang melakukan arus balik ke tempat asalnya masing-masing Tempat bekerjanya masing-masing Kembali saat ini saya berada di jalan Yaitu jalan Purwodati ke arah Nongko Jajar, Jawa Timur Kabupaten Pasuran, Jawa Timur Posisi hari ini adalah melanjutkan yang tadi Ini adalah hari Minggu teman-teman Hari Minggu arus balik yang gelombang terakhir ya Sekarang tanggal 30 April 2023 Pukul 7 waktu Indonesia Barat Saat ini posisinya di jalan teman-teman bisa melihat Hampir tidak ada mobil yang sempat berpapasan tadi ya Jadi posisi jalanannya sangat sepi teman-teman Nah ini baru ketemu satu mobil yang membawa satu motor atau apa tadi ya Yang ditaruh di atasnya ya Tapi so far disini memang sangat sepi teman-teman Sangat sepi dan kita bisa berkendara dengan leluasa Ya kita menikmati perjalanan teman-teman Karena disini Lumayan Baik jalannya Dan Posisinya indah apalagi ketika matahari Bersinar Dengan terang seperti ini Sudah beberapa kali saya informasikan teman-teman Bahwa ruas jalan ini adalah ruas jalan ke Nongko Jajar Tetapi Teman-teman bisa melanjutkan melalui ruas jalan ini Untuk menuju ke Tempat wisata yaitu Gunung Bromo Teman-teman Di sepanjang ruas jalan ini Teman-teman juga Bisa Menemukan Beberapa Tempat nongkrong ya Atau cafe Ataupun tempat-tempat beristirahat Yang recommended bagi teman-teman Dimanapun Teman-teman nanti Akan melakukan istirahat Ataupun Hanya sekedar Melepas lelah Ataupun Berrekreasi dengan keluarga Yaitu ada beberapa cafe-cafe Yang Memang teman-teman bisa Mengunjunginya Salah satunya juga Sudah pernah saya upload Saya informasikan melalui channel ini Bahwa Ada satu cafe yang Saya kunjungi yang cukup Eksotik Yaitu Cafe rumah bunga Yang ada di Sawiran Jadi Sawiran itu adalah Posisinya Hampir mendekati Nongko Jajar Hampir mendekati Nongko Jajar Atau Kecamatan Nongko Jajar Kecamatan Tutur Dulu namanya Nongko Jajar Teman-teman Sekarang juga Masih banyak orang yang Menyebutkan Nongko Jajar Tetapi Kecamatannya Pada dasarnya adalah Kecamatan Tutur Untuk saat ini Tapi dulu Nama pekennya adalah Nongko Jajar Nongko Jajar Berasal dari Bahasa Jawa Nongko itu adalah Nangka Kalau teman-teman itu Tahu Nangka itu adalah Satu buah Yang mempunyai Aroma khas Tertentu Memang ada Yang Orang-orang yang suka Atau orang-orang yang Tidak suka dengan Baunya Tapi saya pribadi suka Teman-teman Bahasa Inggrisnya adalah Jackfruit Sedangkan Jajar Itu adalah Berjajar Kurang tahu Apakah pada Zaman dahulu Itu Memang Di sana Posisinya Banyak Kebun Nangka Yang dijual Atau seperti apa Sehingga disebutnya Adalah Nongko Jajar Dan sekarang Diganti Namanya Nama Beken Yang baru Yaitu Kejamatan Tutur Kalau Tutur Itu artinya Berbicara Atau Membicarakan Atau Pembicaraan Itu juga Berasal dari Bahasa Jawa Di sini Posisi jalan Cukup Berkelok-kelok Teman-teman Dan Di sepanjang jalan itu Hampir Tidak ada Garis putus Semuanya adalah Garis yang Bersambung Dan pada dasarnya Dengan garis yang Bersambung ini Kita sebenarnya Tidak boleh Melanggar Garis yang Bersambung Tersebut Teman-teman Dan seringkali Juga karena Jalanan Berkelok-kelok Pada saat Melintasi Belokan Itu banyak Pemotor Yang Melakukan Manuver Dengan Kecepatan Tinggi Dan seringkali Sangat dekat Posisinya Dengan Posisi Kanan Mobil Kita Jadi Teman-teman Juga Harus Berhati-hati Ketika Melihat Jalanan Yang Sepi Namun Berkelok-kelok Itu Sangat Riskan Untuk Dibelokan Sebaiknya Memang Kita harus Berhati-hati Dan juga Kadang-kadang Kita Ketemu Mobil Yang Memaksakan Untuk Melakukan Penyalipan Dibelokan Ini yang Sangat Berbahaya Sekali Kalau Kita Memang Berpapasan Dengan Mobil Yang Mencoba Menyalip Dibelokan Apalagi Posisinya Samping Kiri Kita Itu Adalah Posisi Yang Sangat Terjal Sehingga Tidak Memungkinkan Kita Untuk Mengambil Jalan Lain Itu Harus Berhati-hati Demikian Juga Teman-teman Saya Mengingatkan Walaupun Ada Mobil Dengan Kecepatan Yang Rendah Tetapi Ketika Ada Di Belokan Teman-teman Bisa Untuk Sedikit Bersabar Menunggu Jalan Yang Lebih Lurus Untuk Melakukan Penyalipan Atau Mendahuli Mobil Yang Ada Di Depannya Sehingga Sehingga Tidak Merugikan Atau Membahayakan Diri Teman-teman Sendiri Maupun Orang Lain Dan Wey Ini Kita Ketemu Base Ini Di Belokan Cukup Dekat Karena Disini Jarang Base Sehingga Ketika Ketemu Base Kita Sedikit Kaget Demikian Juga Untuk Teman-teman Yang Memakai Semeda Motor Ketika Dibelokan Bermanufur Itu Sebaiknya Mempertimbangkan Agar Tidak Sampai Melanggar Garis Batas Yang Tengah Ini Supaya Apabila Terdapat Mobil Yang Juga Sama-sama Akan Sedang Berbelok Dari Arah Yang Berlawanan Ini Masih Aman Teman-teman Ya Jadi Kita Sudah Sampai Ini Di Daerah Apa Namanya Selor Apa Apa Daerah Ini Kita Masuk Di Wilayah Desa Gerbo Kurang Tahu Juga Teman-teman Asal Mula Dari Kata-kata Gerbo Ini Karena Saya Tidak Melihat Disini Banyak Kebo Ya Teman-teman Disini Tidak ada Kebo Tapi kok Namanya Gegere Kebo Atau Ada Bahasa Lain Yang Merupakan Asal Kata Dari Desa Gerbo Ya Mungkin Teman-teman Yang Mengetahuinya Bisa Meletakkan Komen Di bawah Ini Bahwa Gerbo Ini Dari Kata Apa Sebenarnya Apa Benar Yang Saya Pikirkan Itu Gegere Gerbo Sehingga Disingkat Menjadi Gerbo Tapi Apa Atau Gerbong Atau Apa Teman-teman Bisa Berkomentar Di Kolom Komentar Ya Teman-teman Supaya Saya Secara Pribadi Dan Teman-teman Yang lain Juga Tahu Asal Kata Dari Desa Gerbo Terutama Bagi Teman-teman Yang Memang Domicili Di Gerbo Sehingga Mungkin Patut Mengetahui Apa sih Sebenarnya Arti Gerbo Tersebut Karena Apapun Itu Yang namanya Nama Itu adalah Menunjukkan Sesuatu Yang memang Menjadi Unggulan Di lokasi Tersebut Ya Atau Karena Nama Ini Juga Disebutkan Bahwa Nama Adalah Doa Sebenarnya Ya Teman-teman Di depan Ini Ada Satu Cafe Yang Cukup Sederhana Tapi Cukup Eksotis Namanya Adalah Pondok Kakek Ya Ini Di sebelah Kanan Kita Namanya Pondok Kakek Hari ini Masih tutup Karena Masih Jam 7 Itu Ada Tugasnya Yang Masih Membersihkan Untuk Menyambut Para Tamu Nanti Kawan-kapan Saya akan Membuat Konten Tentang Pondok Kakek Pondok Kakek Atau Satu Cafe Yang ada Di Desa Kerbo Seperti Apa Dan Doakan Teman-teman Supaya Nanti Saya Juga Bisa Membeli Dron Demikian Teman-teman Yang Bisa Saya Informasikan Sementara Untuk Jalanan Yang Antara Ruas Jalan Nongko Cajar Dari Purwodati Ini Kondisinya Adalah Sangat Sepi Dan Kemungkinan Hari Rayanya Mungkin Sudah Hampir Habis Teman-teman Terima kasih Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai